Di setiap negara pasti mempunyai sebuah pahlawan gitu ya Dan juga mempunyai cara tersendiri untuk memerdekakan sebuah negara gitu Lain dengan cerita Indonesia dan lain pula dengan cerita dari negara Malaysia gitu ya Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bersama aku disini Salam Nah saya guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke Dan buat teman-teman aku ya saudara serumpun aku akak pacik macik dimana-manapun keberada Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita semuanya selalu dalam hal keadaan berkecukupan dalam sehari-hari gitu ya Stay safe terus ya jaga diri ya jangan terlalu menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting-penting banget Kalian memang perlu banget untuk keluar kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya Dengan menjaga jarak ya social distancing dan juga memakai masker gitu Dan insyaallah ya Indonesia dan Malaysia saat ini ya yang mana angka koronavirus itu sudah semakin menurun Dan semoga bisa hilang dari muka bumi ini amin ya Rabbul Alamin Oke nah guys jadi di video kali ini berbicara tentang sebuah negara Tentunya di setiap negara itu tentu pasti mempunyai gimana ya Persaingan gitu ya untuk memajukan sebuah negaranya gitu Nah jadi disini terlebihnya itu kita untuk belajar gitu ya Kita belajar untuk membenahi dan juga untuk mengetahui sebuah pengalaman gitu Nah jadi disini aku mendapatkan sebuah link video Jadi ini adalah kiriman dari subscriber channel ini Dan setelah aku kelihat linknya itu Ini adalah youtube dari YT Crush Nah jadi ini adalah youtube dari Indonesia gitu ya Nah jadi yang berjudul malu lihat video ini Mengapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia Ternyata ini penyebabnya Nah jadi aku agak sedikit tertarik gitu ya Dan sedikit tertantang untuk melihat video ini gitu Jadi aku juga merasa penasaran Penuh-penuh rasa penasaran gitu ya Kenapa Malaysia bisa lebih maju daripada Indonesia gitu Jadi disini BDW teman-teman harus garis bawahi Disini tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan negara mana-mana pun gitu ya Terlebih-lebihnya Indonesia dan Malaysia gitu Yang mana kedua negara ini adalah saudara yang berserumpun gitu ya Yang mana negara yang paling dekat gitu ya Ya bisa dikatakan Indonesia dan Malaysia ini adalah bagikan kakak beradik gitu Oke nah jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya Jom langsung aja kita tonton video ini Jadi teman-teman harus garis bawahi Disini tidak ada maksud untuk melihat bandingkan gitu ya Nah jadi aku ingatin lagi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersemangat lagi Dan bagi teman-teman yang untuk kita next react video apalagi Silahkan DM aku di Instagram Disini disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys Jom langsung aja kita tonton video 3 2 1 let's go Halo Presiden Bars pada tahun 2017 lalu Oke nah jadi ini channel Indonesia ya Ketika mengumumkan peningkatan investasi di Indonesia yang kalah jauh dengan negara tetangga Yang kita belak-belakan saja Kita kalah Kalah jauh Malaysia naik 51% Wow 51% Ya Malaysia 51% Nah kita 10% Di 2017 Wah Kemudian Kita banding-bandingin Negara lain ada apa Nah ini dia jatuh pertanyaan Negara lain ada apa gitu Daripada orang Indonesia Buktinya puluhan ribu tenaga kerja dari Indonesia Berangkat ke negeri jiran untuk mencari penghidupan disana Pantas aja Kalau Indonesia dicap sebagai negara pembantu Indonesia dan Malaysia sama-sama dari rumpun Melayu Dimana orang Melayu dikenal sebagai orang yang malas Sebuah buku berjudul dilema Melayu Yang ditulis oleh Mahathir sangat populer di Malaysia Salah satu isinya adalah pemikiran beliau tentang penyebab keterbelakangan etnis Melayu Menurutnya sungguh Melayu masih enggan bekerja dan membiarkan warga asing mengerjakannya Sehingga warga asing membeludak mendatangi Malaysia Begitupun Indonesia Indonesia dan Malaysia sama-sama etnis Melayu Sama-sama orang malas tapi kelihatannya kok Malaysia lebih maju daripada Indonesia ya Nah gara-gara kenapa itu ya Mengapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia oke Tingkat korupsi Menurut pantauan situs transparency.org pada tahun 2020 Indonesia menempati ranking 102 sedangkan Malaysia menempati ranking 57 Ini berarti Indonesia lebih korup daripada Malaysia Indonesia mendapat nilai 37 sedangkan Malaysia mendapat nilai 51 Yang artinya Malaysia lebih unggul 14 poin dalam mengalokasikan dana untuk kesejahteraan masyarakatnya Apa yang membuat warga Malaysia takut korupsi? Salah satunya adalah hukuman Di Malaysia sejak tahun 1961 sudah menerapkan hukuman gantung Yang berdasar pada Prevention of Corruption Act Sedangkan Indonesia berdasarkan pasal 2 undang-undang TPKOR Yang hanya akan dipenjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah Ini kan undang-undangnya Kalau pelaksanaannya ya dikondisikan lagi Tiap kasusnya kan beda-beda Keanaragaman Industri Menurut data dari Atlas of Economic Complexity Sejak tahun 1995 sampai tahun 2019 Malaysia selalu ada di atas Indonesia Bahkan Malaysia selangkah lebih unggul dibandingkan Belanda dan hampir mendekati Cina Ini artinya Malaysia sudah sejak lama berhasil mendiversifikasi ekonomi dan industri-nya Sedangkan di Indonesia Sekelas BUMN antara Pertamina dan Petronas juga kalah jauh Karena Pertamina tertatih-tatih oleh intervensi pemerintah Ditambah lagi niat baik para pengusaha untuk melengkapi perizinan malah dipersulit oleh birokrasi Infrastruktur Salah satu ukuran yang dapat dilihat adalah Seberapa besar belanja negara untuk sektor transportasi Malaysia berhasil menjadi negara dengan infrastruktur transportasi publik terbaik di ASEAN Bahkan dari pengalaman orang yang naik MRT disana mengaku kalau MRT Malaysia lebih baik dari London Sedangkan Indonesia ada di peringkat ketiga setelah Singapura Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga Kita masih belum sepenuhnya mengejar ketertinggalan Karena di saat Indonesia gencar membangun infrastruktur Negara lainnya pun tak tinggal diam Kota Kuala Lumpur memanfaatkan teknologi digital untuk problem kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan Polisi udara dan situasi lingkungan tempat tinggal Sedangkan salah satu situs arsitek global Rating King the Future Menyebut kalau arsitektur kota dalam bahaya Tak hanya itu Situs ini menempatkan Jakarta pada nomor 1 dalam 10 contoh tata kota yang buruk Situs ini menyebut Jakarta sebagai wilayah ibu kota yang sangat padat Disesaki asap dan tenggelam dalam air yang tercemar Ruang hijau dan terbuka di Jakarta tidak memadai Kemacetan lalu lintas ekstrim dan perluasan kota yang tak terencana memperburuk situasi itu Upah Minimum Tingginya upah minimum di Malaysia menjadi salah satu faktor Banyak orang ingin bekerja di sana UMR di Malaysia dua kali lebih besar dibandingkan UMR Indonesia Kita bisa melihat tabel upah minimum negara-negara di Asia Tenggara ini Jika Indonesia bisa sampai 4,7 juta rupiah di Kabupaten Kerawang UMR di Malaysia bisa sampai 12 jutaan rupiah Walaupun dalam pelaksanaannya memang disesatkan dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau kebijakan masing-masing perusahaan Di Indonesia sendiri, rata-rata gaji pegawai secara nasional pada 2019 sebesar 2,79 juta rupiah per bulan Dan 2020, BPS mencatat rata-rata upah karyawan hanya 2,76 juta rupiah Sedangkan di Malaysia, kita bisa lihat satu contoh TKI yang pernah ditanya Pak Jokowi ini Gaji-gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa? Sebulan? 1.500 Berapa? 1.500 1.500 1.500 Apa? RMA? Ringgit Ringgit Malaysia ya? Iya, ringgit Malaysia Berarti berapa juta itu? 4,5 juta Oh, yang gede Pak 4,5 juta Masih ada yang besar Masih ada yang lebih besar lagi? Yang manet Kalau yang manet berapa? Yang manet itu kadang bisa 2.000 lebih Oh, kalau yang manet bisa 2.000 lagi? Sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1.000 Oh ya, pekerjaan sawit ya Rumah penghidun Sisanya 1.000, bisa dikirim Oh ya, gede dong Ya, Alhamdulillah Oh, aduh Kalau 1.000 akan 3 juta kan? Ya, gede Harga kebutuhan pokok Harga kebutuhan pokok di Malaysia Jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik Untuk beberapa komoditas Malaysia Lebih bagus dalam pengendalian harga Negeri jiran punya undang-undang tentang kawalan harga Dengan undang-undang ini Pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung Jika terjadi gejolak harga dan pasokan Kita bisa lihat Walaupun bulan puasa yang umumnya Harga terus naik tinggi Malaysia masih cenderung stabil Ketika makan di Malaysia Tidak perlu takut digetok Karena setiap rumah makan Sudah mencantumkan daftar harga makanan yang dijualnya Sama seperti di Indonesia Harga bisa semakin mahal Kalau kita tinggal di perkotaan Warga perbatasan di Indonesia pun mengaku Kalau harga sembako Malaysia Lebih murah dibanding sembako Indonesia Termasuk LPG milik Malaysia Juga lebih murah dibanding LPG Indonesia Jangan masyarakat Kita ambil contoh saja ketika lockdown Pejabat di sana tidak menerima gaji Selama 3 bulan untuk disumbangkan kepada rakyatnya Yang kurang mampu Selama masa lockdown Pemerintah Malaysia sebelumnya Juga telah menyediakan internet gratis Serta bantuan uang 3 juta rupiah Sama seperti di Indonesia Malaysia juga punya jamban Pekerjaan 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 yang di PHK Akan mendapat tunjangan Mencari kerja sebesar 80% Dari gaji terakhirnya Selama maksimum 6 bulan Lalu ada insentif untuk pengangguran Serta tunjangan pelatihan kerja Tentu ini sangat berbeda dengan Indonesia Yang hanya memberikan 45% Untuk 3 bulan pertama Dan 25% untuk 3 bulan berikutnya Kestabilan populasi Kestabilan populasi penduduk Tergantung pada tingkat kesuburan Jika kita melihat data dari World Bank Tingkat kesuburan antara Indonesia dan Malaysia Dari tahun 2010 Malaysia cenderung stabil Dibandingkan Indonesia yang masih belum stabil Ketidakstabilan populasi ini Bisa menyebabkan kesulitan Dalam membuat era APBN Dan pelaksanaan belanja negara Kalau populasi penduduk Perubahannya begitu mendadak Wisata medis murah Selain Singapura Malaysia juga telah menjadi pilihan Tujuan berobat Atau wisata medis Beberapa negara Termasuk Indonesia Alasan utamanya adalah Perju for money Hal ini karena Nilai tukar ringgit Lebih murah Apabila dibandingkan Dengan negeri jiran lainnya Selain itu Malaysia menyediakan Berbagai kemudahan Untuk para pesakit Yang akan berobat ke Malaysia Mulai dari awal kedatangan Di bandara Di sana sudah disediakan Kursi roda Hingga tempat khusus Untuk menunggu kendaraan Teknologi Kita ambil Salah satu contohnya Adalah KTP Walaupun di Indonesia Sudah menggunakan Cina asal Cina Yang didukung aplikasi Buatan Jerman Tapi kemampuannya Masih kalah canggih Dengan EKTP Malaysia Sejak tahun 2001 Kartu identitas elektronik Yang diberi nama MyCard Menjadi pengenal Identitas tunggal Di negeri jiran itu Kalau di Indonesia EKTP hanya berfungsi Sebagai kartu identitas Yang masih repot fotocopy Ketika mengajukan aplikasi Sedangkan MyCard Memiliki banyak fungsi Yaitu sebagai lisensi berkendara Dokumen perjalanan Serta informasi kesehatan Bahkan kartu ini Bisa dipakai sebagai Dompet elektrik Dan perintegrasi Langsung dengan ATM Kesejahteraan Rakyat Lembaga independen Yang bergerak Di bidang kesejahteraan Masyarakat dunia Legatum Institute Merilis laporan Yang berisi Urutan negara-negara Paling makmur di dunia Namun Indonesia Harus puas Berada di posisi Ke 57 Yang tertinggal oleh Malaysia Yang bertanger Di posisi 40 Data ini diukur Berdasarkan sejumlah faktor Termasuk kekayaan Pertumbuhan ekonomi Dan kualitas hidup rakyatnya Lalu Mengapa Indonesia Dinilai masih kalah makmur Dibandingkan Malaysia Ya tanya aja sendiri Sama orang ya Pariwisata Malaysia mengungguli Indonesia Dari segi indeks Daya saing Pariwisata Indonesia Pada tahun 2019 Malaysia berada di peringkat 29 Sementara Indonesia Berada di peringkat 40 Dari total 140 negara Malaysia unggul Di pilar lingkungan Pendukung pariwisata Persaingan harga Dan infrastruktur pendukung Peringkat ini Dipengaruhi oleh Faktor kebersihan Keindahan Fasilitas kesehatan Fasilitas infrastruktur Dan teknologi informasi Yang mendukung Industri pariwisata Indonesia juga Masih kalah jauh Dalam hal sanitasi Dengan negara tetangga Budaya hidup bersih Mereka lebih maju Daripada kita Dan pertanyaannya Wisatawan mana Yang mau datang Ketempat kotor Pendidikan Kepala BPNAS Mengatakan bahwa Daya saing SDM Indonesia Masih tertinggal Menteri keuang Cirmulyani Juga mengatakan Hal yang senada Karena di Indonesia Masih banyak Yang berpendidikan rendah Bagaimana Malaysia Dengan secepat itu Membuat dunia pendidikannya Maju pesat Cendekiawan muslim Dari Malaysia Mengatakan Kuncinya terletak Pada tangan pemimpin Jika yang berkuasa Dari kalangan militer Dia akan fokus Pengembangan Untuk memajukan Dunia militer Tapi ketika Pemimpin Malaysia Berganti dari era militer Kepala pemimpin Yang peduli pendidikan Saat itulah Dunia pendidikannya Mulai bangkit Oke sebelum Video ini dihujat Bang kok Yang dibelain Malaysia terus sih Ya untuk itu Kita kasih alasan Alasan berikutnya Geografis Kalau alasan ini Pasti semua orang Sudah tahu ya Negara Indonesia itu Wilayahnya lebih luas Berkali-kali lipat Dibandingkan Wilayah Malaysia Dari sini Chris Super Pasti setuju ya Kalau mengatur Wilayah yang luas Itu lebih susah Dibandingkan Yang tidak luas Jadi untuk alasan ini Kita no debat Ya kita naik saja Penjajah Dulu Indonesia dijajah oleh Belanda Sedangkan Malaysia dijajah Inggris Inggris adalah Negara industri Yang akan mendidik Dan melatih Negara jajahnya Yang ujung-ujungnya Bersifat ekonomi uang Inggris menerbitkan uang Dan membangun Negara yang dijajahnya Agar sanggup Membayar pajak upeti Dalam bentuk uang Hasil perdagangan barang Peraturan yang dibuat Oleh pemerintah Inggris Memiliki keuntungan Bagi negara yang dijajahnya Dan bersifat memajukan Dan membangun Negara jajahnya Indonesia juga sempat Merasakan peran Inggris Dalam memperkenalkan Mata uang Dalam sistem perpajakan Melalui Thomas Stamford Raffles Yang menjadi gubernur Kolonial Inggris Di Bengkulu Indonesia mulai merasakan Ekonomi yang maju Karena pengenalan sistem Mata uang Yang membuat harga pasar Hasil tani Laku dijual Sampai ke Eropa Sedangkan Pada zaman penjajahan Belanda VOC Yang merupakan Perusahaan penjajah Meminta pajak Berupa hasil bumi Yang nantinya Akan mereka Angkut sendiri Dan dijual Keseluruh dunia Warisan dan kesantara hadapan jajah Belanda Hanyalah kerja Dan tanam paksa Serta rel kereta api Untuk mengangkut hasil alam Dari pelosok Indonesia Ke pelabuhan Hingga menuju Belanda Kemerdekaan Oleh netizen Malaysia disebut Negara hasil giveaway Kemerdekaan Atau merdeka Karena hadiah dari Inggris Sehingga Kalau melihat perbandingan Gambar ini Terlihat sangat jauh Berbeda Antara banyaknya Pahlawan Indonesia Dan pahlawan di Malaysia Indonesia Masyur dikenang jaman Lantaran berbagai kisah heroik Para pahlawan gugur Di Medan Laga Berjuang mati-matian Melawan tentara Kerajaan Belanda Untuk kemerdekaan Indonesia Sedangkan Malaysia Bisa menyimpan tenaga Untuk mengisi kemerdekaannya Sebelum dan setelah merdeka Indonesia masih digempur Habis-habisan Dengan pemberontakan Dari dalam Seperti PKM Adiun Pemberontakan Kartos Wirjo Pemberontakan DITII APRA Andi Asis Republik Maluku Selatan Merapi Merbambu Kompleks PRRI Dan Permesta Batalion 426 Angkatan Umat Islam Ibnu Hadir G30S Organisasi Popo Merdeka Dan Gerakan Aceh Merdeka Sehingga Indonesia kerepotan Untuk membasmi Para pemberontak Dan kehabisan banyak waktu Untuk memajukan negara Serta mensejahterakan rakyatnya Sedangkan di Malaysia Ketika terjadi Pemberontakan Komunis Selanjutnya Bisa ditambahin Di kolom komentar Oke Oke Nah guys Nah jadi disini Di akhir video Yang mana Kemajuan Kemerdekaan sebuah negara Nah jadi Ini Pix no debate Karena disini Tidak ada maksud Untuk membandingkan Dan juga Melainkan Tidak ada maksud Untuk menjelek-jelekkan Nah tentu saja Setiap negara itu Pasti mempunyai Cara tersendiri Untuk memerdekakan Sebuah negaranya Yang mana di Indonesia Memang banyak sekali Pahlawan-pahlawan Yang gugur Dan bahkan Wow aku sampai merinding Kalau membahas Tentang pahlawan-pahlawan Pahlawan Indonesia Itu sangat Wow Al-Fatihah Untuk semua pahlawan Indonesia Nama kalian akan Selalu terkenang Oke nah jadi Di setiap negara Pasti mempunyai Sebuah pahlawan Dan juga Mempunyai Cara tersendiri Untuk memerdekakan Sebuah negara Lain dengan cerita Indonesia Dan lain pula Dengan cerita Dari negara Malaysia Dan juga Di negara Malaysia Itu salah nakui Yang mana Rumah sakitnya Yang realitis Lengkap Dan juga Biaya yang bisa Kita Gimana ya Biaya yang bisa terjangkau Dan juga Yang salah-salah adalah Kepemimpinan Kepemimpinan Di negara Malaysia Yang mana mereka itu Selama 6 bulan Selama 6 bulan Mereka tidak menerima gaji Gaji mereka Hanya Tok Langsung diberikan Kepada Masyarakat Dibagikan kepada Masyarakat Di sana gitu Oke nah jadi Sampai disini video ini Bidang kurang Salah minta maaf Jadi ya kita bisa Mengambil kesimpulan Di dalam video ini Yang mana Yang baik Kita ambil gitu ya Yang mana Tidak baik Kita abaikan saja gitu Kita ambil sisi positif Buang sisi negatifnya gitu Oke jadi Saya salah adegan disini Untuk mengundukkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye